Ya Mbak Syaf, jadi dapat kami sampaikan, jadi kalau kita bicara tren pergerakan arus mudik dari H7 sampai dengan H7, dari sebelum pandemi tentu saja ya hingga saat ini di tahun 2019, pada saat tahun 2019 itu kami mencatat sekitar 2,5 juta kendaraan, dan ini kita berlakukan juga rekayasa lalu lintas one way untuk mengantisipasi hal ini gitu ya. Lalu di tahun 2020, angkanya itu turun sekitar 800 ribu sekian, ini hanya sekitar 40% dari lalim sebelum pandemi di tahun 2019. Tentu saja karena adanya pembatasan-pembatasan transportasi yang saat itu diberlakukan. Nah lalu ketika di tahun 2021 kami mencatat ada juga peningkatan dibandingkan tahun 2021, walaupun masih turun sekitar 60% dari lalim sebelum pandemi gitu. Nah di tahun 2020 ini memang cukup ekstra tadi sebagaimana yang disebutkan sama Mbak Syaf, ada euforia dari para pembudik setelah 2 tahun yang mungkin tidak bisa kembali ke kampung halaman. Kami memprediksi ada sekitar 2,6 juta kendaraan Mbak, ini meningkat dibandingkan di tahun 2019 seperti itu. Jadi kami tentu saja mengantisipasi berbagai potensi gitu ya, potensi-potensi yang mungkin terjadi seperti kepadatan baik di lajur, gerbang tol maupun di res area seperti itu dengan 4 layanan utama kami yaitu layanan transaksi gitu ya. Tentu saja kami mengoptimalkan gardu operasi di seluruh gerbang tol terutama di gerbang tol utama di Ruah Transjawa. Lalu ada juga kami menambahkan fasilitas stop-up uang elektronik gitu ya, menambahkan penjualan uang elektronik di gerbang tol. Lalu kami juga menyiagakan beberapa gardu temporer di jalan tol pada Lenyi untuk mengantisipasi kepadatan si Lenyi hingga adanya pembayaran transaksi GT Palimanan dilakukan di gerbang tol berikutnya seperti itu. Lalu di layanan lalu lintas kami juga pastinya mendukung rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan oleh polisian, potraflo, one way seperti itu ya. Lalu ada ganjil-genap juga serta berkoordinasi dengan para stakeholder untuk melayani melalui posko pelayanan kesehatan. Lalu di bagian konstruksi ini mungkin yang baru di tahun ini kami mengoperasikan 8,5 km jalur fungsional jalan tol Jakarta Cikapek Selatan kadang kota negara gitu ya, jadi pengguna jalan dari arah Bandung menuju Jakarta mempunyai alternatif baru untuk menuju Jakarta seperti itu yang akan mendukung arus mudik dan balik nanti. Baik, Mbak Faiza ini kan tadi Mbak Faiza sempat ucapkan terjadi kurang lebih 2,6 juta kendaraan ini diprediksi akan ada di rute darat ini. Ruas-ruas tol mana nih yang akan diberikan perhatian khusus? Ya, mayoritas pemudik ini kami mencatat diprediksi itu mayoritas menuju wilayah Jawa Timur, tadi inline dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri PUPR nah ini yang harus diantisipasi banget sama masyarakat khususnya dalam mengatur waktu dan rute menghindari di puncak arus mudik tanggal 29 April dan di puncak arus balik itu di tanggal 8 Mei, Mbak Faiza. Nah, beberapa titik tadi yang sudah disebutkan juga itu pasti di jalan tol Jakarta Cikampek karena merupakan barrier utama menuju jalan tol Transjawa salah satunya di kilometer 48 saat pertemuan jalan layang MBZ di pertemuan dengan jalan tol Jakarta Cikampek bawah seperti itu itu di kilometer 48. Lalu tentu saja di gerbang tol utama seperti Cikampek utama, Kali Kangkung, dan Waru Gunung di daerah Jawa Timur, lalu titik-titik menjelang res area hingga yang menuju arah balik itu adalah di kilometer 67 dauan jalan tol Jakarta Cikampek yang merupakan pertemuan dari lalin Transjawa dan lalin Bandung menuju arah Jakarta. Mungkin itu titik-titik yang bisa diantisipasi, Mbak Faiza. Baik, ini mengingat diduga kurang lebih 40 juta pemudik ini akan memilih menggunakan kendaraan pribadi dan kenaikan ini cukup signifikan dibandingkan saat pra-pandemi. Nah, kira-kira berapa kenaikan pendapatan dari ruas tol yang diproyeksi perseroan? Ya, Mbak Jakarta kami sampaikan mungkin dari H-7 sampai dengan H-7 hari raya Idul Fitri kami memprediksi gitu ya, membidik peningkatan pendapatan tol itu sebesar 27 persen. Nah, ini 27 persen ini dibandingkan dengan periode normal tahun 2021 itu di bulan November yang merupakan pendapatan tol tertinggi selama pandemi COVID-19. Jadi, kami berharap tren-tren ini, kami memandang pelongbaran mudik yang diberikan sama pemerintah akan kembali menggairahkan perjalanan darat atau road trip nih, Mbak Syaf, dari pengguna-pengguna jalan gitu ya, yang selama 2 tahun ini tidak terjadi di masa pandemi. Tentu saja kami berharap nih, beranjut gitu di dalam libur panjang lainnya, di luar libur panjang lebaran 2022, sehingga kami menargetkan di tahun 2022 ini tentu saja akan mendompak kinerja kolom lalu lintas dan pendapatan tol perusahaan. Terima kasih telah menonton!